Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten perjalanan menuju gerbang tol Perak ini start dari Bundaran Ampel ini daerah Ampel, itu kan pelangnya wisata, ada Liji Ampel ini jalan Kiai Haji Mas Mansur yowes, langsung over 1 lepas hand break matikan hajat, hand kanan perhatikan supion ya, belan-belan kita masuk nice kita ambah gas over kedua langsung nah, ini Bundaran Ampel kita lurus ya, ke arah jalan Jakarta atau nanti tembus jembatan Petean, nah ini sekalian menunjukkan jembatan Petean kalau ke sana, bisa ke arah kota daerah Sidotopo kita lurus ke jalan Jakarta jadi kalau dari Ampel, mau ke Surabaya mau ke Sidorco, langsung ngetol aja gak usah lewat bawah terlalu lama nah, ini kita lurus aja belok kiri ya belok kiri kalau itu ke armada 2 armada 2 nice nah, depan ini adalah jembatan Petean jembatan Petean jembatan yang dipete, dipete atau ditekan dia bisa buka seret pada jamannya, jaman dulu jamannya kolonial Belanda nah ini, depan ini dipete dia buka seri terus bawahnya ada kapal perahu-perahu lewat nah, ini bisa dulu bisa buka ini jembatan Petean Petean oke guys, ini sampai di trail kereta jalan Jakarta ini biasanya sering macet kalau pagi atau siang ya keluarnya truk-truk kirim ke gudang ini kan dari pelabuhan semua pelabuhan merah nah, ini kita putar balik dulu belok ke kiri nah, ini kontennya sudah dilepas semua balik kandang over 3 nah, ini banyak truk-truk di sini kita putar balik nanti masuk sana itu tolnya nah, itu nah, ini sen kanan perhatikan sepian kosong oke, kita masuk kanan kalau ada kontennya kita salit kontenernya nice tetap santai aja ya santai aja karena ini banyak konten pasti bingung takut tetap tenang nah, depan putar balik kita sen kanan perhatikan sepian kanan aman lepaskan gas rem nah, over kedua nice boogie disual nah, dari sini over 3 kita send kiri nah, cepat dari ampel ke mau ke situarjo ke arah kota ini lewat tol aja cepat hapsesnya itu pula dari yang luar kota lewat tol aja nah, ini dia bersih pasuruan malang lewat tol kita belok kiri nah, ini ya pom bensin yang sering antri kalau solar habis lurus itu ke arah pelabuhan nah oke, dari sini lurus aja nanti ketemu bukit tol perak kalau exit perak ya ini nanti keluarnya disini kalian exit mana exit perak nah, tembusnya sini kita masuk gerbang tol perak awas sebelah kiri ada Elsa Pen dari sini banyak trak-trak kita ambil lajur kiri nah, itu ada papannya pasar tur di awas belakangan terap lanjut bersih malang lewat tol lurus nice nah, disini masuk sudah masuk tol ini over keempat nah aman sepi awas kesan kiri truknya kita ambil kanan karena di kiri ada truk kesan kanan perhatikan sepi oke, guys nanti kita lanjut waktu rame ya di tol mungkin daerah pasar turi Banyurib atau Banyurib satelit kayaknya rame sih harusnya karena ini jam-jam pulang kerja yawis nanti kita sambung lagi nah oke, guys ini sudah sampai ruas pasar turi ya pasar turi ke arah Banyurib KM4800 nah, ini mulai rame ya daerah sini karena ini truk-truk mungkin juga dari DOSI dan lewat sini mau ke SIDORJO nah, sekarang belajar di tol keramean ya ini gigi 4 over ke 5 nah, Banyurib belok kiri lurus itu ke arah kota satelit tetap di kanan jaga jarak aman ya karena di kanan ini sering totolan blind spot-nya tinggi pakai tengah banyak truk bingung kan gelau nah, akhirnya agak gini di kanan cuma jaraknya agak jauh nah sebelah kanan ada truk banyak truk sampah ya nyalip kayak tadi di tengah itu juga ada truk kayak kayak itu ya oh, kosong kayak di tengah itu kita coba sen kiri perhatikan sepion Darius di jarak oke oh, itu grand magazine jaga kanan kiri awas kita di belakangnya truk sampah sen kanan perhatikan sepion teknis kasih jarak kita masuk nice jadi di tol tetap santai aja tenang-tenang aman-aman cawlo pokoknya jaga jarak jangan takut pagi sore dan asar rem awas selamat berdoa bismillah tawakal tawakal wala 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 ini sudah masuk waktu asar waktunya berdoa pagi sore ya bismillah ilad 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 sen kiri perhatikan sebenarnya teknik ngintip ada apa di kiri oh, ada truk ternyata oke kita kita sikat katanya nutup nah dari sini sen kanan perhatikan supion dia kasih jarak ketiga mau ngekor nah kita tetap di kanan dulu jaga jarak dengan jess hopper ke 5 dulu giginya nah gigi di tol gigi 45 45 santai aja tenang jaga jarak yang jauh ya wawas ini ada kontainer tiba-kita hasrat biar yang belakang kasih jarak ya nah itu cukup mengerikan tiba-tiba belok kontainer kita harus melihat ini sen soalnya sen kontainer ini kan dibawah letaknya jadi kita kadang gak perhatian tiba-tiba mak keluar pindah lajur nah kayak gini dia membong dia ke kiri si jessnya galau langsung sikat kalau nyalim kontainer jangan lama-lama ya hopper keempat dulu gaspol sikat RPM 3000 hopper 5 ini sekalian tes ini ya vertalet penggunaan vertalet ya mirip-mirip gak pengaruh signifikan kok hampir sama aja tenaganya ini jembatan satelit ya awas ada truck ini kita klarsan dulu sikat awas depan itu padat ada truck kanan kiri trucknya disini agak-agak ugal kanan kiri kanan kiri jadi tetap was pada disini hopper ke gak usah lima dulu belakang terios sebelah kiri fortuner jadi ada pengiriman unit grand mag dari Daihatsu sebelah kiri exit satelit kita ke gunung sari gak terlalu padet tapi banyak trucknya justru ini yang agak mengerikan sih kalau padet itu pelan-pelan justru pelan-pelan tapi kalau gini kan lengang ngebut trucknya melok ngebut jadi ngeri nah awas belakang itu rush atau darius nempel banget dengan kita tenang aja ya kalau ditempel gitu jangan bingung nah ini ada kontainer ngeriting karena kita perhatikan dulu dia mau kemana oke kita sikat lapson dulu nice ini jam jam 3 sore jam 3 sore jam 3 sore tetap di kanan jaga jarak aman agak jauh ya karena laju kanan ini tingkat blind spotnya tinggi sebelah kiri ada fort owner awas dia mau masuk kita tutup dulu karena terlalu berbahaya kalau kita melakukan pengereman di kecepatan segini ya terlalu berbahaya jadi ada kalanya kita gak ngalah gak mau ngalah tapi ada kalanya kita ngalah jadi harus tali ulur kayak main layangan gitu ada kalanya dilur ada kalanya ditarik sama di nempel mobil gitu ada kalanya kita ngeyel gak kasih jalan tapi ada kalanya kita harus kasih jalan tergantung situasi tetap jaga jarak si fort owner gobo biarkan aja kita tahan nah kasihan ya karena dia biar taat aturan jadi kita diajari caranya taat aturan gimana dia galau mau ke kiri mau nyalip nah ini kosong nyalip ini tol Gunung Sari nah sudah sampai Gunung Sari cowok pet gas ntar lagi warung awas ini sen kanan kita sikat aja lapson dulu nice kalau nyalip nyalip truk jangan pelan-pelan harus waspus waspus awas ini mobil-mobil dari Gunung Sari mau masuk lepaskan gas karena ini jembatan biasanya kalau di jembatan itu ada berlambatan harus nah ini gigi 5 RPM 2000 masih ada kontainer kasih jarak dengan gas kita sikat gas nah jadi gak terlalu lama di samping kontainer udah gudu di kontainernya sudah besar panjang kontainernya ngeri nah si gasnya galau ngintip karena dia terlalu dekat dengan truk akhirnya bilan sport si Fortuner juga galau nah kiri lewat seset kiri kesusul paling kejuanda ya telat nah nanti gas ini ke kanan lagi jadi kita kasih jalan biarkan dia masuk di benaran jadi kita harus bisa membaca pergerakan lawan dia salib kiri dia ditudup iya 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 tergi ya ngiri ternyata kita tunggu dulu truknya sampai dia bener-bener ya nah ini ada mobilio ada truk itu enter itu ya nah 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 mobilionya cukup pelan ini halunya dia gak sebelan ini coba kita 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 sebelah tengah ada truk jadi kita tertahan mobilio santai dulu teknik ngintip sudah saya buatkan videonya yaitu kita tempelkan di marka nah ini kita ngintip ada apa sih ada ARV ada truk caranya gini teknik ngintip oke lepaskan gas karena padat kita masuk kanan lagi sebelah tengah ada truk yang cukup lambat jadi dihindari ya kita masuk tengah was kalau di tol Surabaya Sidoarjo jarang yang ada paket sand jarang penggemudi yang paket sand coba orang lain ini ngerem ngerem lagi ayo god ayo god jadi waspada tiba-tiba maklumar masuk gitu ya seperti ini memang habitnya atau kebiasaannya orang Surabaya jaga jarak dulu dengan mobilio ini KM 14 KM 15 Masjid Agung Surabaya nah kita jaga jarak kita lihat kita lihat kita sent kiri perhatikan sepion nice kita salim mobilio nya nah bentar lagi masuk tol warung bahwa sebelah kiri ada R3 kita pakai tengah dulu kita sent kanan perhatikan supion masuk nice ya ini fortuner nya galau ngebut galau iyalah 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 bingung dia jual ngebut ngebut tidak bingung masuk tol warung tol warung ini langsung jalan terus tidak perlu nge-tap ini gigi 5 kalau masuk tol yang jalan terus ini hati-hati teori feeling kodi harus dipraktekan kalau masih pemula pelan-pelan jangan ke susu tapi kalau sudah mahir pulilah ngebut awas ada orang nyegang sebelah kanan pegawai lepaskan gas kita oper keempat dulu lepaskan gas rem lepas rem lepas jadi pelan-pelan seperti ini nice baru kita tarik lagi untuk penotakan karena kalau di pinggir nya terakhir itu ke pelatihan kerikil oke sen kanan oper 5 nice dari sini sen kiri kita salip mobil sen kiri kasih tanda keras belakang masuk nice nah dari warus itu sudah mulai longgar sudah mulai longgar ada penter santai santai sebelah kanan ada arterios nyali biarkan dulu setelah arterios kita salip penter sen kanan nice kemudian kita pakai lajur tengah enak lajur tengah jadi pandang lebih luas seperti ini seperti ini lebih luas ada pickup pickupnya juga pelan kita balik ke kanan salip pickupnya dulu sen kanan perhatikan sebiot geser pelan pelan selet selet nah lagi pindah lajur kalau kita masukkan aja nanti malak ngedir mau masuk tutup avanza gak bisa jadi tenang dulu tengah agak kosong kita sen kiri kalau tingin yang kanan ya boleh pakai kanan terus pokoknya kecepatannya harus stabil 80 100 100 kalau sudah 100 kalau pas kosong 100 pakai kanan terus gak apa apa tapi karena saya lagi pengen santai-santai jadi pakai tengah lebih enak jarak paniknya juga luas jadi makanya zigzag ini sebenarnya kalau pemula kesulitan zigzag ya kayak gini resikonya pakai lajur tengah itu ya gini aja truk kita pindah kanan sen kanan perhatikan supion nah pindah kanan balik kiri resikonya seperti itu memang kalau gak mau pindah-pindah pakai kanan terus gak apa pokoknya mengikuti arus depannya kenceng kita ikut kenceng nah tengah kosong kita pakai tengah sen kiri perhatikan supion enaknya di tengah gini pada kontainer kita tambah kecepatan awas expander pindah lanjut tanpa sen kita sen kanan perhatikan supion nice apakah perlu balik ke kiri jangan dulu karena depan ada truk kontainer kecepatan kita hampir 100 jadi kita wajib di kanan kalau sudah 100 gak boleh di tengah atau di kiri nanti malah zigzag berbahaya kalau 100 di kanan aja pilih lanjut kanan kalau di bawah 100 boleh pakai tengah pakai kiri itu pas cukup padat nah karena kumpulan truk 749 lawas 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 jaga jarak aman yang jauh dengan karena ini kecepatan 80 jadi jaga jarak itu penting kuncinya dijaga jarak kalau ditol selama kalian bisa jaga jarak yang jauh insyaallah aman nah ini mau nyalip truk ini dari gelagat kita kendorkan gas dulu tapi dia gak nyalip oke kita klik klik dulu ring oh dia nyalip lagi oke 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 jam ternyata sepi 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 kita pakai kanan karena tengah ada truk putih cukup lambat jaga jarak dengan CRV agak jauh awas lepaskan gas terlalu dekat kita lepaskan gas biarkan CRV nya menjauh dulu nah baru kita tambah gas lagi seperti itu sebelah kiri mobilio mau nyalip mobilia gelau karena ada truk ini hetios juga sama kalau kita kelaksan dulu dia gelau kasih tanda dulu kalau kita mau masuk agak cepat nyalip truknya kalau nyalip nyalip jangan pelan-pelan 751 ini lancur tengah masih banyak truk jadi jangan pindah ke lancur tengah dulu tetap di kanan dulu dilancur kanan terus gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa tenang aja jangan percaya sama teori-teorian habisnya lup pindah kiri jangan kita tetap lihat situasinya dulu nah truknya pindah ke kanan berarti di sebelah tengah ada something enak santai-santai santai-santai gak ada yang ditakutkan sebenarnya nah yang takut itu karena kita gak bisa jaga jarak ini ini terlalu dekat si rv dengan truknya terlalu dekat dia blind spot gak bisa lihat oke akhirnya dia langsung sikat si rv nya terlambat terlambat ya 753 oke dari sini kita send kiri ya karena kita mau ke das area kita di belakang truk aja pas perhatikan sebelah kiri ada SD4 tenang dulu oke kita setelah rest area selain setelah jembatan ini kita lihat-lihat dulu rest area banyak truk jalan-jalan BEM kalau ke KFC lihat sini bisa netral ini mbak-mbak E yang kerja di Indomaret pulang ngelaku guys tuh ngelaku nanti ambil sepeda motor apa sampai satu sini ada Roti Boy Pak Susum Sum Sotuawan Mimapan Pak Tata over 2 ada KFC ada sederhana wena ini ambil videonya di bulan puasa ya jadi saya enggak mampir karena masih puasa guys depan-kapan aja nah kesen kanan ya nah ini semua pada makan rawon nguling kopi teras nah ini rawon nguling sepi ya sepi nanti lebaran peram ini seru rem kopling penuh awas sebelah kiri perhatikan dulu over 1 nice nah sebelah kanan ini ini bom bensin ada cedingnya juga ada kamar mandi umum dasen kiri lihat-lihat sebelah kiri ada danking ada pizza hut kanan nice alfa express nah ini yang komen sebelah kanan besar kok komen tapi lagi tulisannya solar habis disini jadi jadi seperti ini ya sesekali mampir rest area buat pemula jadi supaya gak stress di jalan masuk rest area gak usah mampir seliwater gini kali gak akan juga stress release kita menetralkan suasana tenang bali mana nang tol kita kembali lagi nah awas ada truck biarkan masuk dulu karena dia lebih besar lem kopling sebelah kiri ini ada pengiriman motor listrik wap 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 ada avance kita di belakang avance aja leng bali avance iya iya sih konsumsi ini gede wisatan oke oper 2 biar gak dudutan belakang ada mumun mumun hijau 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 oke oke masuk kita sent kanan perhatikan supion over 3 luas ada mobil nah perhatikan supion kalau mau masuk pakai lanjut kiri dulu ada truck kepala merah kayak ngebut pakai 4 nice nah kewampang guys kewampang oh truck gandeng ini agak ngeri get ngeri guys jangan di antara truck naik gini ya kita getkan aja getkan ini kita kencangkan sent kanan salib truck buck over 5 setelah itu kita sent kiri karena mau exit ke Sido Arjo sent kiri perhatikan serion iya gampang kewampang guys gak usah bingung gak usah tabut nah kanan ada inova kasih jalan aja gak usah ngebut-ngebut depan kuali ada truck tanky kita sent kanan sent kanan ambil lanjut tengah kita salib dulu truck tanky nya karena pelan kelunuk-kelunuk kayak kurang nah setelah truck tanky baru kita sent kiri truck tanky itu gak bisa ngebut bahaya nah kita tetep di tengah karena di kiri ada truck ini lagi galau ini galau ini fortuner kita pecok aja caranya gini sent kiri dari sini iya 123 nice oke guys sudah exit Sido Arjo dari Perak tadi dari Perak eh dari Ampel dari Ampel ke Perak ya sekitar kalau lancar 25 menit 25 menit tengah jam kalau lancar nah ini kalian buatkan tutur tutorial nge-tap awas sebelah kanan ada truck oh ada barrier sih aman kita pilih yang warna hijau pastikan hitolnya cukup ya jadi biar gak nyusahkan tetanggan kita disini awas ada kaca sebelah kanan kosong kopling penuh netral buka kaca penuh cover satu tengah kopling gas kopling penuh tap tengah kopling gas tutup kaca oke guys sekian video singkat dari saya tentang jalan-jalan di tol buat pemula latih mental semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye bye